Sebuah kisah pertobatan yang luar biasa dialami oleh Febe. Ia berasal dari kota Solo. Dia tinggal bersama adik dan mamanya dengan keadaan yang serba terbatas. Berawal dari sebuah keinginan yang tidak terpenuhi, membuat ia nekat melakukan hal yang dilarang. Ya, kan teman-teman itu ya, kereja, semua itu pada punya HP gitu loh. Kesedangan aku kan belum punya HP. Ya, aku iri aja kenapa aku nggak bisa. Udah cerita ke Tuhan Yesus, tapi nggak pernah dijawab. Aku bilang, Tuhan, kenapa aku nggak dipulaiin punya HP? Kenapa aku nggak pernah punya HP? Sedangkan aku udah minta ke Tuhan Yesus. Aku udah belajar gitu, tapi ya, aku nggak bisa gitu. Udah, enggak. Ya, aku ambil HP teman dari tas. Dan di rumah kayak senang banget tuh yang HP. Tapi 2 hari ke depan, mentor tahu kalau aku ambil HP. Saya dipanggil sama mentor. Saya dikasih tahu. Ibu, sebenarnya PB seperti ini, seperti ini. Maksudnya gimana? PB mencuri HP teman. Dalam hati itu. Sampai di rumah, saya diem aja. Berakai yang nggak tahu lah. Saya diem aja, saya ngambek lah istilahnya. PB tahu. Kenapa Tuhan maaf? Kenapa Tuhan? Dalam waktu berapa detik, disini meledak. Saya marah sama dia. Saya bilang, kamu ini sebagai contoh adikmu. Tapi kenapa kamu ngelakuin ini? Dia ceritakan. Kalau aku nggak punya HP, kayaknya aku nggak punya teman deh. Dan situ, sebagai orang tua gimana? Oh Tuhan, apakah harus saya belikan HP? Itu saya nggak secara langsung belikan ya. Karena kondisi saya juga. Puji Tuhan ada sedikit berkat sisa. Jadi saya bisa belikan dia. Mendapat HP baru membuat Febe merasa senang. Namun, ketergantungannya untuk selalu nonton video di HP membuat ia harus selalu membeli kuota dan akhirnya membuat ia mengulangi kesalahannya lagi. Kejahatanku nggak sampai di situ aja. Nekat ambil uang mama juga buat beli kuota. Di lemari sih, diem-diem kan mama kerja. Ya, yaudah aku ambil aja itu uang 100 ribu sari. Saya yang bekerja sedikit demi sedikit. Saya kumpulkan itu uang. Tapi ternyata dia ambil juga. Rasanya di sini marah ya. Ngambang saya berulang lagi. Suatu ketika saya itu berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, memang benar saya ini orang tua tunggal. Tapi aku percaya Kalau Tuhan sudah pilih saya untuk orang tua Febe, Aku percaya Tuhan mampu kan aku untuk menduduk Febe. Aku berdoa terus. Febe, setiap malam itu saya bisikkan di telinga dia. Febe anak yang baik. Febe anak yang takat. Febe anak yang takut sama Tuhan. Dalam rasa bersalah, Febe memilih untuk berdoa. Dalam doanya, ia memohon ampun atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Tuhan, aku sadar aku itu salah. Aku jahat, aku tahu Tuhan. Tapi aku ingin belajar ke depannya. Biar bisa buat Tuhan Yesus seneng. Belajar juga taat kepada orang tua. Keinginan Febe untuk bertobat semakin kuat. Ketika ia menonton sebuah kesaksian anak dari Nias dan animasi Paulus. Melalui kisah Paulus, ia percaya bahwa Tuhan pasti mengampuninya. Nah, itu kalau masuk kamar itu kenapa pas banget? Tuleng-tuleng, aduh super bug itu lewat. Pas banget itu firmanya. Dari temen aku yang dari Nias. Dia aja mau makan susah. Mamahnya sakit, rela bekerja. Nah, aku yang mamah bekerja tiap hari masih ngambil. Tapi entah kenapa, Desember kemarin aku baru, apa, baru aku hayati itu filmnya. Biasanya kalau lihat super bug, ya lihat aja filmnya bagus, aning. Tapi kalau Desember kemarin, ceritanya kenak banget juga. Jadi cerita Saulus juga aku belajar. Ya, aku berkomitmen untuk ke depannya. Aku mau jadi orang baik, bersyukur, enggak iri. Kalau aku berubah dan ratis itu kan mamah ya masih ngambak ya sama aku. Berubah dan ratis tapi enggak tahu kenapa. Karena malam aku sering berdoa. Ya, aku merasa baik banget lah Tuhan. Dan mamah aku bisa sayang lagi sama aku. Ya, mamah aku minta maaf ya. Dulu pernah ya berbuat kayak gitu, jahat. Makasih juga mamah udah ngerawat aku dan mending aku. Jadi anak yang baik sekarang. Ya, mamah juga terima kasih sama kamu. Kamu sebagai anak sudah mamah mengerti kehidupan kita. Kamu mau jadi anak yang lebih baik lagi. Aku bangga sama kamu. Kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!